isyarat terlunjuk ketika tersyakhund biasanya kajian Fatul Bari isyarat kitab Sohi Al-Bukhari kitab Bulazan yang sudah masuk ke rangkaian tentang kaifiyat sholat dimana pada pertemuan terakhirnya yang lalu itu doa sebelum azan doa sebelum salam artinya sudah keakhir doa sebelum salam kemudian bab salam nantinya selesailah kaifiyat sholat mulai dari takbir sampai salam nah di dalam Sohi Bukhari tidak tidak ada pembahasan tentang isyarat telunjuk ketika tersyakhund nah dimana hal tersebut isyarat telunjuk ketika tersyakhund itu itu ada itu di dalam kaifiyat sholat isyarat tentang tersyakhund nah karena di dalam Sohi Bukhari hal itu tidak ada maka saya ambil dari yang lain berarti ini ya tentang isyarat telunjuk ketika tersyakhund itu saya ambil dari hadis-hadis yang lain karena di dalam kitab Sohi Bukhari itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari tidak ada apa namanya babnya tidak ada hadisnya yang menerangkan tentang isyarat telunjuk ketika tersyakhund di dalam Bukhari itu tidak ada di dalam kitab Sohi Bukhari itu tidak ada sehingga di dalam Sohi Bukhari tidak ada babnya tapi tentang isyarat telunjuk ketika tersyakhund itu ada di dalam sholat itu ada isyarat telunjuk ketika tersyakhund makanya ini ini bukan dari kitab Fatul Bari bukan dari kitab Sohi Bukhari saya ambil dari hadis-hadis yang lain tentang ini isyarat telunjuk ketika tersyakhund hadisnya yang pertama hadis yang pertama ini riwayat Ahmad Muslim Abu Dawud dan An-Nasai An-Ali Ibni Abdirrohmani Al-Mu'awi Raudiallahu Fakultu Fakultu ini ini hadisnya riwayat Ahmad Muslim Abu Dawud dan An-Nasai dari Ali bin Abdurrahman Al-Muawi dia berkata Abdullah bin Umar Ibn Umar Abdullah bin Umar semoga Allah meridui keduanya pernah melihatku bermain-main kerikil ketika sholat seusai sholat dia melarangku sambil berujar lakukanlah sebagaimana Rasulullah melakukan artinya kerjakanlah sholat itu seperti bagaimana Rasulullah mengerjakannya aku bertanya bagaimana Rasulullah mengerjakannya melakukannya dia menjawab bagian ininya dari hadis ini bagian ininya nih bagian sesuai judul lah bagian ini yang diambil jika beliau duduk dalam sholat beliau meletakkan tangan kanan nyata lapak tangan kanan di atas paha kanannya dan beliau mengepalkan semua jarinya jarinya sambil berisyarat dengan jari sebelah ibu jari terjemah harfiahnya jari yang terletak di sebelah ibu jari jempolnya ibu jari berarti jari yang sebelahnya telunjuk beliau juga meletakkan tangan kirinya di atas sepaha kirinya nah demikian terjemahnya sekali lagi ini dari Ali bin Abdurrahman Al-Muawi dia berkata Abdullah bin Umar Ibn Umar semoga Allah meruduhi keduanya pernah melihatku bermain kerikil ini entah umur berapa berarti ini Ali bin Abdurrahman saat itu entah umur berapa sholatnya malah tangannya malah main main kerikil kalau sekarang ngomor ataw ngeden nyawa benang dinasajadah sholat nanti setelah selesai sholat Ibn Umar yang melarang ku dia mengatakan lakukan itunya kerjakan sholat itu sebagaimana Rasulullah mengerjakannya aku bertanya bagaimana Rasulullah mengerjakannya bagian ini yang jika beliau duduk dalam sholat beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan kemudian nah ini mengepalkan seluruh jari dikepalkan mengepalkan seluruh jari merup bahasa sungguh namanya merup mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisarat dengan pelunjuk nah gitu jadi nih mengepalkan seluruh jarinya dan berisarat dengan jari pelunjuk sampai disitu ya ini kalau aslinya redaksinya itu ada itu ada di baris ketiga mengepalkan jari-jari seluruhnya dan berisyarat berisarat dengan jari yang dekat ke ibu jari ya terunjuknya persisnya kan mengepalkan seluruh jarinya dan berisarat dengan jari yang dengan terunjuknya dan meletakkan nah lanjutannya adalah itu sudah menerangkan tangan kiri jadi menerangkan tangan kanannya itu di baris ketiga mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuk itu menerangkan tangan kanannya karena lanjutannya di hadis ini adalah dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri nah jadi bagian bagian yang menerangkan tangan kanannya hanya sekian mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya disini belum ada tidak ada disini tidak ada ini tadi hadisnya kan riwayat Ahmad kalau di ini di apa namanya di tulisan Arabnya disitu yang tertulisnya riwayat Muslim ini redaksi yang ini ini memang ini redaksi yang barusannya yang apa redaksi hadis yang kita baca barusan ini diambil dari Sohi Muslim nah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daw dan Anasai yang adalah sedikit bedanya sedikit 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 lah beda redaksi tapi tapi hadis ini ini redaksi hadis ini ini redaksi hadis riwayat Muslim sekali lagi ini nantinya perlu digari di bawah ini yang bagian ininya dari hadis ini yang menerangkan tangan kanan Rasulullah wassalam itu apabila duduk di dalam sholat beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan kemudian mengepalkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan telunjuknya lanjutannya itu sudah menerangkan tangan kiri berarti bagian yang menerangkan telapak tangan kanannya adalah mengepalkan seluruh jarinya berisyarat dengan telunjuknya ada penjelasan gak di hadis ini digerakan gak ada kan hadis ini kan digerakan gitu telunjuknya digerak gerakan gak ada dari hadis ini tidak ada apa namanya redaksi atau redaksi atau kalimat itu yang menerangkan digerak gerakan tidak ada di hadis ini mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya kalau mau dilanjutkan digerak gerakan gak ada disini di redaksi hadisnya gak ada tulisan gitu lah redaksinya yang beliau menggerak gerakan telunjuknya gak ada atau sebaliknya tidak digerak gerakan ada gak redaksinya di hadis ini makanya coba kalau mau baca coba sekali lagi apabila duduk di dalam sholat beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya kemudian mengepalkan seluruh jarinya dan berisyarat dengan telunjuknya digerak gerakan gak ada mana redaksinya harus jelas tertulis redaksinya ibn umar kan yang menerangkan demikian mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya tidak ada lanjutannya beliau menggerak gerakan telunjuknya gak ada di hadis ini tapi juga sama tidak ada kelanjutannya berisyarat dengan telunjuknya dan tidak menggerak gerakannya gak ada redaksi seperti itu di hadis ini jadi hadis ini tidak menerangkan digerak gerakan ataupun tidak digerak gerakan kita ambil contoh yang lain dia misalnya seperti ini ini contohnya untuk kalimat seperti ini misalnya ini ini hanya di contoh begitu sampai rumah misalnya misalnya apa namanya kalimat misalnya ayah saya misalnya nih ayah saya pulang dari kantor begitu masuk rumah langsung makan titik titik sampai di sana itunya ayah saya pulang dari kantor begitu sampai rumah beliau langsung makan titik sampai di sana makannya pakai tangan atau pakai sendok dengan kalimat hanya sampai di sana titik makannya pakai tangan apa pakai sendok gak ada keterangan artinya jangan berani kita mengatakan makannya pakai sendok mana saya katakan hanya saya yang mengatakannya ayah saya pulang kantor begitu sampai rumah langsung makan titik kalimatnya sampai di situ lalu ada orang yang mengatakan berarti makannya pakai tangan dari mana atau karena mungkin kan kalau pakai sendok mungkin kan makannya pakai sendok kenapa berani menetapkan pakai tangan kalau saya yang mengatakan begitu sampai rumah langsung makan dan saya melihat makannya pakai tangan baru kan jelas ada redaksinya sekali lagi ini coba badikan dengan yang tadi ibnu Umar mengatakan Rasul hassalam itu mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya titik kita sebut titik sampai sana karena kalimat lanjutannya ini sudah menerangkan tangan kiri yaudahlah tangan kiri kan tidak kita bahas kan ini bagian tangan kan sampai disini redaksi hadisnya adalah seluruhnya beliau mengepalkan jari-jari seluruhnya seluruhnya mengepal begini wa'asyaro bi'isba'ihil latitalibil talilibham dan beliau berisyarat dengan telunjuknya titik sampai disitu karena kalimat berikutnya itu sudah menerangkan tangan kanan ya tangan kirinya berarti udah kalimat lanjutannya gak ada kaitan nah berarti hadis ini menerangkan isyarat ya asyaro bi'isba'ihil berisyarat dengan jari telunjuknya benar titik sampai disana mengepalkan seluruh jari berisyarat dengan telunjuknya titik digerakan atau tidak digerakan gak ada kan disini nah coba pandikan dengan yang tadi contoh kalimat ayah saya pulang dari kantor begitu sampai rumah langsung makan pakai tangan atau pakai seno gak tahu jawabannya gak tahu karena di kalimat yang menerangkan begitu sampai rumah langsung makan titik sampai disitu kalimatnya kemudian kalau ada yang menyimpulkan kalau ada yang menyimpulkan pakai tangan dari mana tahu mana penjelasannya kalau makannya pakai tangan ada gak kemungkinan kalau makannya pakai seno ya kenapa enggak jadi disitu ada kemungkinan bisa pakai tangan makannya bisa pakai seno tapi jangan ditetapkan salah satu karena kalimatnya hanya sampai begitu sampai rumah langsung makan berani-beraninya menetapkan berarti pakai seno atau sebaliknya berarti makannya pakai pakai tangan gak ada kejelasan disebutnya gak ada kejelasan pakai tangan atau pakai seno artinya kenapa berani menetapkan makannya pakai tangan mana dari mana ya kenapa berani menetapkan bahwa makannya pakai tangan dari mana berani menetapkan demikian sementara kalimatnya hanya sampai begitu sampai rumah langsung makan omok itu berarti makannya makan nasi atau siapa bisa saja makan roti ini kalau dalam bahasa Arabnya ihtimal artinya ada kemungkinan bisa pakai tangan mungkin pakai tangan mungkin pakai senok nah ini disebutnya ihtimal ada dua lah kemungkinan katakan lah ada dua kemungkinannya pakai tangan atau pakai senok duanya kita anggap dua kemungkinan yang lain juga ada mundi kalau disuapi istrinya bisa gak sebutnya ihtimalnya kemungkinannya banyak kan mungkin gak kalau disuapi istrinya ya mungkin bisa jadi istrinya bager pisat si ayah kesian capek pulang kerja duduk biar saya yang suapin mungkin kan ya masalah mungkin gak ya kenapa enggak kan dua lah kita anggap tadinya makannya itu mungkin pakai tangan mungkin juga pakai senok jangan berani menetapkan pakai tangan karena kalimatnya hanya sampai disana begitu sampai rumah langsung makan titik kalimatnya sampai disitu nah yang mendengar yang mendengar nih yang mendengar oh berarti pakai tangan kenapa berani menyimpulkan mungkin gak kalau ternyata pakai senok gak bisa dihapus kemungkinan makannya pakai senok gak bisa dihilangkan inilah karakter kalimat yang kalau dalam bahasa Arabnya ini disebut mubham belum ada kejelasan belum ada kejelasan apabila kemudian ada keterangan makannya pakai tangan nah baru jelas nah kita kembali ke sini dari redaksi yang seperti ini yang redaksinya demikian mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya nah ihtimalnya kemungkinannya dua digerakkan telunjuknya itu satu digerakkan kemungkinan kedua tidak digerakkan nah untuk menetapkan salah satu bahwa berisyarat dengan telunjuknya itu digerakkan atau sebaliknya berisyarat dengan telunjuknya itu tidak digerakkan ini perlu hadis lain kalau menyimpulkan digerakkan berdasarkan hadis ini berani-beraninya menyimpulkan digerakkan menyimpulkan artinya itu kesimpulan kamu bukan redaksi hadis nah itu kan kesimpulan kamu bukan redaksi hadis karena redaksi hadisnya hanya sampai mengepalkan seluruh jarinya berisyarat dengan telunjuknya titik sampai disitu lalu yang membaca hadis itu mengatakan oh digerak-gerakan telunjuknya itu kesimpulan kamu redaksi hadisnya tidak menerangkan demikian dan juga sebaliknya kemungkinan kedua tidak digerak-gerakan itu kesimpulan kamu redaksi hadisnya tidak menyebutkan tidak digerak-gerakan kan tidak ada di hadisnya jadi jadi bukan hadis kalau begitu apabila menyimpulkan digerakkan atau sebaliknya menyimpulkan tidak digerakkan dari hadis ini itu bukan redaksi hadis tapi itu kesimpulan kamu dari redaksi hadis yang belum ada kejelasan bandingkan dengan contoh kalimat yang tadi begitu sampai rumah langsung makan yang mendengar misalnya kan saya mengatakan demikian tadinya ayah saya pulang dari kantor begitu sampai rumah langsung makan yang mendengar saya mengatakan demikian menyimpulkan oh makannya pakai tangan dari mana punya kesimpulan demikian dari mana punya kesimpulan demikian karena ada kemungkinan lain kalau makan kan bisa juga pakai sendok kalau saya mengatakan demikian lalu yang mendengar mengatakan oh berarti makannya pakai tangan saya akan menanyakan tahu dari mana kamu pakai tangan atau misalnya orang yang mendengar itu mengatakan oh makannya pakai sendok saya akan menanyakan dari mana kamu tahu kalau makannya pakai sendok dua-duanya juga salah berarti kalau menyimpulkan baik pakai tangan ataupun pakai sendok dari ucapan atau dari perkataan saya yang hanya sampai di sana begitu pulang langsung makan titik sotoy sotoy oh berarti pakai tangan depret senyajah anan cik berarti begitu jadi bukan redaksi hadisnya pada redaksi ucapan saya tidak ada sama sekali yang menunjukkan redaksinya tidak ada kalau redaksinya begitu pulang langsung makan dengan tangannya itu baru salah kalau berarti pakai sendok sakit itu jelas itu makan dengan tangan lalu orang mengatakan berarti makannya pakai sendok saya mengatakan makannya menggunakan tangan lalu mengatakan berarti makannya pakai sendok bisa macet dari mana nah berarti dari hadis hadis ini karakter sebutnya redaksinya sifat redaksinya mubaham kalau dalam bahasa Arab belum ada kejelasan apakah berisyarat dengan telunjuknya telunjuknya ini digerakan atau tidak digerakan hadis hadis ini mubaham belum ada kejelasan sampai di sana sampai digerakan ataupun tidak digerakan satu hadisnya ini riwayat Ahmad Muslim Abu Dawud dan An-Nasai jadi jadi sebutannya terlalu prematur bahasanya banyak prematur terlalu prematur untuk membuat kesimpulan terlalu prematur untuk membuat kesimpulan digerakan atau tidak digerakan dari hadis ini itu kesimpulan yang prematur sudah mengambil kesimpulan baik menyimpulkan digerakan ataupun menyimpulkan tidak digerakan dari hadis ini nanti orang akan mengatakan itu bukan redaksi hadis tapi itu kesimpulan kamu dari redaksi hadis yang membaham benar gak itu kesimpulan kamu bukan redaksinya bukan redaksi hadisnya itu kesimpulan kamu dari redaksi hadis yang membaham membaham itu belum ada kejelasan karena penjelasannya tidak sampai kesana digerakan ataupun tidak digerakan coba bandinginlah dengan contoh kalimat yang tadi begitu sampai rumah langsung makan ada orang yang menyimpulkan berarti makannya pakai senok sotoy yang jimpulkan berarti makannya pakai tangan dari mana bisa menyimpulkan demikian kan seperti itu benar kan kalau kemudian ada yang menanyakan dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau makannya itu pakai senok artinya kan itu kesimpulan yang prematur terburu-buru untuk memunculkan kesimpulan makannya pakai senok dari redaksi hadis yang belum jelas belum ada kejelasan soal pakai senok atau langsung pakai tangan berarti jangan gak boleh salah kalau menyimpulkan isyarat telunjuknya itu digerak-gerakan atau sebaliknya menyimpulkan isyarat telunjuknya itu tidak digerak-gerakan dari hadis ini gitu tidak boleh jangan salah kalau menyimpulkan isyarat telunjuknya itu digerak-gerakan atau sebaliknya isyarat telunjuknya itu tidak digerak-gerakan dari hadis ini karena hadis ini mau paham sifatnya di hadis ini belum ada kejelasan tidak ada keterangan sampai menggerak-gerakan atau tidak menggerak-gerakan satu hadisnya yang kedua anibni umaro rodiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana izako ada fitashah khud nah kalau ini lebih spesifiknya tashahudnya disebutnya di hadis ini di hadis yang pertama tadi tidak disebut tashahudnya kalau di hadis yang pertama menerangkan rasulullah itu apabila duduk di dalam sholat karena duduk di dalam sholat itu ternyata ada juga kan duduk yang bukan tashahud nah di hadis yang kedua nih lebih spesifiknya disebutan tashahudnya izako ada fitashahudi wadoa yadahul yusro ala rukbatihil yusro wawadoa yadahul yumna ala rukbatihil yumna wa akkodah salasatan wa khumsina wa asyaro bis sababati hadisnya riwayat muslim shohih yang pertama shohih tadi riwayat muslim Ahmad muslim shohih hadisnya yang kedua nih dari Ibnu Umar rodiyallahu 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 bahwa nah beliau mengatakan bahwa rasul wassalam itu apabila duduk tashahud beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan telapaknya telapak tangan kiri di atas lutut kirinya dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya dan beliau lingkarkan jarinya hingga membentuk angka 53 gitu redaksinya hingga membentuk angka 53 lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk titik nah sama hanya sampai di situ kalau yang pertama mengepalkan seluruh jari dikepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat berarti jari yang lainnya mengepal kalau yang ini melingkarkan jarinya hingga membentuk angka 53 nah di hadis yang lain mengepalkan jari kelingking dan jari manis cingir jari j mengepalkan dua jari kemudian membentuk jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran nah jadi jari yang lain jari yang lainnya boleh dikepalkan seluruhnya atau yang dikepalkan hanya dua jari jari manis jari kelingking dan jari manis jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran nah kemudian di ujung hadis ini lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuk titik en segera kalapak cekuram sunama sampai disitu kalimatnya gak ada lanjutannya sampai disitu redaksi hadisnya ini tadinya penjelasan membentuk angka 53 kurang lebih demikian hanya menurut hadisnya tadi mengepalkan jari manis dan jari kelingking kemudian membuat jari tengah dan jari telunjuk membuat lingkaran lalu di ujung hadisnya berisyarat dengan jari telunjuk titik sama dengan hadis yang pertama sudah jelas belum dalam arti sudah jelas belum digerakan atau tidak digerakan belum kan nyamanan dari dua hadis nih dari dua hadis nomor satu dan nomor dua ini saya beri angka kan ini hadisnya dari dua hadis nomor satu dan nomor dua ada gak tulisannya redaksinya secara eksplisit yang menerangkan digerak gerakan atau tidak digerak gerakan ada gak di redaksi hadisnya tidak ada ini namanya istilahnya ini mubham arti mubham itu belum ada kejelasan berarti terlalu prematur sebutannya demikian terlalu prematur untuk menyimpulkan tidak digerak gerakan atau menyimpulkan digerak gerakan jadi kalau menyimpulkan menyimpulkan artinya yang menyimpulkan kan kita kalau kita berarti disebutnya kalau kita menyimpulkan dari dua redaksi hadis yang barusannya kalau kita menyimpulkan tidak digerak gerakan atau sebaliknya kita menyimpulkan digerak gerakan itu disebutnya itu kesimpulan saudara bukan redaksi hadis benar gak itu kesimpulan saudara disebutnya bukan redaksi hadis bandingkan lagi coba dengan yang tadi begitu sampai rumah langsung makan titik kalimatnya sampai di sana si A menyimpulkan oh berarti makannya pakai tangan saya akan mengatakan itu kesimpulan kamu saya tidak mengatakan makannya pakai tangan benar gak kesimpulannya benar gak kesimpulannya andai makannya memang pakai tangan dia tetap salah karena itu pikirannya bukan dari kalimatnya kalaupun kenyataannya makan pakai tangan tetap salah tetap salah jadi bukan benar kebetulan berarti kan kebetulan kesimpulannya itu sesuai kenyataannya makannya memang pakai tangan bisa salah gak kesimpulan tersebut bisa salah karena kenyataannya makannya pakai pakai sendok jadi bukan benar kebetulan kalaupun sesuai dengan kenyataannya memang pakai tangan makannya tapi cara seperti itu salah karena dia sudah menyimpulkan mengambil satu kesimpulan dari redaksi yang mubham dari redaksi yang belum jelas apakah pakai tangan makannya atau pakai sendok terlalu prematur sebutannya terlalu cepat terlalu prematur nah dalam hal ini dua-duanya hadis pertama dan hadis kedua redaksinya hanya sampai menerangkan jari-jari yang lain kemudian berisyarat dengan jari telunjuk titik penting saya mengatakan titik supaya jelas sampai disitu redaksinya sampai disitu kan redaksinya lalu disimpulkan oh berarti tidak digerak-gerakan sotoy namanya mengambil suatu kesimpulan dari hadis yang belum jelas benar gak tidak digerak-gerakan bagaimana kalau kenyataannya digerak-gerakan nah itu satu kesalahan itu satu kesalahan sudah menetapkan satu kesimpulan dari dalil dari hadis yang masih membaham yang belum jelas saya bisa mengatakan demikian seperti tadinya begitu sampai rumah langsung makan ada yang menyimpulkan berarti makannya pakai tangan saya berah untuk marah enak aja sok tau nyahwana dari mana kamu tau kalau misalnya itu kan dari ucapan kamu saya kan hanya mengatakan sampai begitu sampai rumah langsung makan saya gak menerangkan pakai tangan silahkan baca lagi berulang-ulang hadisnya ibnu umar menerangkannya hanya sampai di hadis pertama mengepalkan seluruh jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya titik hanya apa sih sampai situ kemudian di hadis yang kedua membentuk angka 53 kurang lebih demikian lalu berisyarat dengan telunjuknya titik sama dua hadis ini hanya sampai di situ ibnu umar menerangkannya salah gak ibnu umar menerangkan sampai di sana salah gak ibnu umar menerangkannya hanya sampai di sana gak ada yang salah seperti saya tadi mengatakan ayah saya pulang dari kantor begitu sampai rumah langsung makan saya tidak melanjutkan dengan penjelasan makannya pakai senok salah gak saya ngomong seperti itu kenal gak kan kemudian adik saya misalnya adik saya menerangkan hal yang sama ternyata adik saya pun menerangkan hal seperti itu ayah saya pulang kantor kata adik saya nih ya ayah saya pulang kantor begitu sampai rumah langsung makan pakai tangan nah adik saya mengatakan demikian berarti saya menyampaikannya itu dengan atau hanya sampai sekian memang saya tidak bermaksud untuk menerangkan saya tidak bermaksud menerangkan pakai tangan atau pakai emang saya salah kalau ngomongnya hanya sampai di sana begitu pulang eh begitu sampai rumah langsung makan ada yang salah gak bukan salah tapi belum lengkap balik tulahnya tapi belum lengkap bukan salah tidak ada yang salah tapi belum lengkap ternyata yang lebih lengkapnya dari adik saya karena adik saya mengatakan begitu sampai rumah langsung makan langsung makan dengan tangannya nah maka yang mubham ini perlu bahasa ininya perlu korinah korinah itu dalil lain hadis lain yang lebih rinsi yang lebih detil lebih lengkap karena hadisnya yang dikatakan Ibn Umar hanya sampai di sana cekbas sasudana menyanyawayah Ibn Umar itu menerangkan tentang isyarat itu hanya sampai di sana kemudian berisyarat dengan telunjuknya titik sampai di situ maka perlu disebutnya maka perlu korinah untuk menetapkan untuk menetapkan untuk menyimpulkan untuk menyimpulkan digerakan harus ada dalil lain berarti jangan dari hadis ini jangan gak boleh hadis ini hanya menerangkan berisyarat dengan telunjuknya untuk menyimpulkan tidak digerakan harus ada hadis lain untuk menyimpulkan digerakan harus ada hadis lain kalau menyimpulkan Tuhan tidak digerakan di hadis muslim kata siapa Ibn Umar tidak mengatakan tidak digerakan jadi disebut detik itu kesimpulan kamu bukan redaksi hadis saya akan menanyakan kamu bisa menyimpulkan tidak digerakan dari mana itu kan berarti kesimpulan orang ya ya katakan di dalam hadis muslim ini ini hadis muslim kan dua-duanya itu kan di hadis muslim tidak digerakan mana itu hadis yang redaksinya yang menerangkan tidak digerakan saya berhak mengatakan dari mana kamu tahu kalau ayah saya makannya langsung pakai tangan karena kamu mengatakan makannya pakai tangan atau sebaliknya tadinya makannya pakai senong saya akan menanyakan dari mana kamu bisa menyimpulkan makannya pakai senong karena saya tidak mengatakan demikian nah untuk masalah ini berartinya dari hadis dua hadis ini yang redaksinya hanya sampai berisyarat dengan telunjuk belum bisa disimpulkan belum dapat kesimpulan kesimpulannya digerakan atau tidak digerakan belum bisa diambil kesimpulan kesimpulannya baik tidak digerakan ataupun digerakan karena kalau berarti tidak digerakan tahu dari mana baca hadis ya ternyata kan ibn Umar hanya mengatakan demikian mengapalkan jari-jarinya kemudian berisyarat dengan telunjuknya oh berarti tidak digerakan cek orang itu kesimpulan kamu bukan redaksi hadis yang merangkan demikian itu kesimpulan kamu dan kesimpulan itu akan dipertanyakan dari mana bisa menyimpulkan demikian ya dari mana bisa menyimpulkan demikian berarti makannya pakai tangan dari mana kamu tahu sotoy sotoy offset offset mengambil kesimpulan lebih dulu padahal hadisnya hanya sampai di sini tapi sudah disimpulkan sampai di sana enggak sampai di sana hadisnya kemudian hadis yang ketiga sekali lagi hadis nomor satu dan nomor dua dua-duanya riwayat muslim ini yang sering disebut pada riwayat muslim pada riwayat muslim hadis riwayat muslim ini redaksinya hanya sampai kemudian berisyarat dengan telunjuknya kalau ada yang menyimpulkan tidak digerakan aneh kok tahu tidak digerakan atau sebaliknya kalau ada yang mengatakan menyimpulkan digerak-gerakan sama pertanyaannya aneh kok tahu tidak digerak-gerakan omar mertu ngomong gitu jadi hadis ini dari hadis ini sesuai lah dengan redaksinya penjelasan ibn Umar hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya titik ulah offset ulah kita jangan jangan kemudian apa nanya offsetnya jangan lebih dari apa yang dikatakan ibn Umar sudah sampai di sana berisyarat dengan telunjuknya kalau ingin lanjutannya digerak-gerakan isyarat telunjuknya ini digerakan atau tidak digerakan cari hadis lain jangan dari sini jangan mengambil kesimpulan dari sini dari hadis ini belum bisa ditetapkan kesimpulan tidak digerakan atau sebaliknya atau digerakan kalau mengatakan tidak digerakan atau digerak-gerakan dari hadis yang nomor 1 dan nomor 2 itu salah offset berarti offset pentisah dianulir berarti sotoy berberanianan kita baca hadis yang ketiga anwa'ilibni hujirin rodiyallahu anhu kola la'anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu sallamak kayifayusolli fanazortu ilaihi fawasofa wakakola wakakola summako ada waftarosh rijlahul yusro wawadoa kapahal yusro ala fakhizihi warukbatihi warukbatihi yusro waja'ala haddamir fakihil aimani ala fakhizihi fakhizihi yumrah summako badosintaini min asobihi wahallako halakotan sumarofa'a usbu'ahu faro'aituhu yuharrikuha yan ubiha ini ini segajar nih saya gak disembawahi nih di hadis ini ini ada yang disembawahi kan faro'aituhu yuharrikuha yan ubiha itu kayaknya yang disembawahi ini hadisnya riwayat ahmad abu daun dan an-nasai dari wail bin hujr semoga Allah meriduinya ya ia berkata aku sengaja datang untuk melihat mempelajarinya aku datang sengaja ini datangnya itu untuk melihat mempelajari cara sholat rasulullah salallahu salallahu salam nah kemudian aku melihat beliau melah beliau nya salallahu salam sholat nah dia menerangkannya dengan berkata jadi ini memang tidak diterangkan seluruhnya tentang sholatnya ini bagian ini yang yang apa namanya yang ada kaitannya dengan babu sekarang beliau duduk di atas kaki kiri serta meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri lalu beliau selalu salam menjadikan sikut kanan di atas paha kanan lalu mengepalkan dua jari ini yang tadinya mengepalkan dua jari yaitu kelingging dan jari manis dan membuat lingkaran ini jarinya itu di dua di kepalkan kemudian membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah kemudian beliau mengangkat telunjuknya atau di hadis yang tadi disebutnya berisyarat itunya di hadis sebelumnya kan redaksinya wa'asyaro bi bisababah ibu umar yang menerangkannya dengan kata wa'asyaro berisyarat dengan telunjuk nah kalau wail bin hujar mengatakan demikian ini terjemahnya ya mengapalkan dua jari kemudian membuat lingkaran jari tengah dan jari dan ibu jari nah lanjut aja nih sumarofa'a usbuahu kemudian mengangkat ini bukan asaro tapi mengangkat telunjuknya mengepalkan dua jari membuat lingkaran kemudian mengangkat telunjuknya nah lanjutannya ini yang digerisbawahi ini sampai pada kalimat sebelum yang digerisbawahi sampai kalimat sebelum digerisbawahi yaitu rova'a usbuahu mengangkat telunjuknya nah sampai disini sama dengan penjelasan dari ibnu Umar hanya ibnu Umar mengatakannya dengan kemudian berisyarat dengan telunjuknya kalau wail mengepalkan dua jari membuat lingkaran kemudian mengangkat jari telunjuknya kalau titik sampai disitu sama dengan ibnu Umar kalau begitu sampai disitu kan sama dengan penjelasan dari ibnu Umar hanya beda kata kalau ibnu Umar asyaro berisyarat bisa babah dengan telunjuk ini redaksinya mengangkat telunjuknya nah sampai disitu penjelasan wail bin hujer sampai disitu sama dengan penjelasan dari ibnu Umar nah kalau ini wail bin hujer ada lanjutannya ternyata yang lanjutannya adalah nah inilah yang digaris bawahi nah kita sambung dari yang belakangnya mengepalkan dua jari membuat lingkaran dengan dua jari kemudian mengangkat telunjuknya nah lanjutannya faro aituhu aku melihat hu itu nabinya aku melihat beliau faro faro aituhu aku melihat nabi yuhar rikuha menggerak gerakannya disini domirnya mu'anas nih yuhar rikuha ha gitunya yuhar rikuha nah itu ke telunjuk mengangkat aku melihat dan ini sumarofa ausbuahu kemudian nabi mengangkat telunjuknya lalu aku melihat beliau menggerak gerakannya yaduhu biha nah beliau yaduhu disitu kalau terjemah harfiahnya ini berdoa artinya nabi membaca karena ini kan duduk tahiyat nabi berdoa jadi mulai at tahiyat pokoknya kan pada waktu duduk tasaudi itu kan ada bacaannya nyepok anggaplah ini bacaannya yaitu dari at tahiyat sampai inna kahamin dumajid nah disini oleh wakil bin hujer dikatakan dengan beliau itu membaca pada waktu duduk tersebut biha baknya kalau dalam bahasa Arab ini huruf jar maknanya musrohabah baknya itu musrohabah arti musrohabah itu berbarengan bersamaan antara apa dengan apa yang berbarengan yang bersamaan antara yaduhu yaduhu itu membaca dari at tahiyat sampai inna kahamin dumajid biha berbarengan dengan tadi demir mu'anasnya itu kan keisyarat nah jadi seperti ini beliau mengepalkan jari kelingking dan jari manis kemudian membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk lalu mengangkat telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakan telunjuknya sambil berdoa membaca yang itunya berdoa membacanya itu berbarengan dengan isyarat telunjuknya berarti isyarat telunjuk itu berbarengan dengan bacaan bacaan kapan mulai membaca bareng berarti berbarengan bersamaan berarti selesai bacaan selesai juga isyarat telunjuknya karena antara bacaan dan isyarat telunjuknya ini berbarengan bersamaan mulai membaca berarti ini mulai berisyarat selesai membaca selesai isyaratnya nah disini baru baru nih ada kejelasan digerakkan atau tidak baru ada kejelasan kalau hanya sampai kemudian yang tadinya ini wail ini kan wail kalau tadi kan Ibn Umar sahabatnya ini wail kalau wail mengatakan Rasulullah mengepalkan dua jari kemudian membuat lingkaran lalu mengangkat telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakannya dimana beliau membaca bacaan tahiyat tersebut bersamaan berbarengan berbarengan dengan isyarat telunjuknya nah sekarang baru bukan kesimpulan tapi redaksi hadisnya menyebutkan digerak-gerakan bukan kesimpulan saya bukan kesimpulan seperti yang tadi berarti ada dua kembali ke contoh yang tadi saya mengatakan begitu masuk rumah langsung makan adik saya ternyata menerangkan seperti itu juga mengatakan hal yang sama adik saya mengatakan bapak saya pulang kantor begitu masuk rumah langsung makan dengan tangan gak perlu bukan oh berarti makanya pakai tangan gak perlu mengatakan begitu kan kata-katanya sudah menyebutkan demikian kan bukan kesimpulan berarti kan kalau saya hanya mengatakan sampai disana begitu sampai rumah begitu masuk rumah langsung sampai rumah langsung makan titik saya mengatakannya hanya sampai disitu adik saya ternyata misalnya menerangkan hal yang sama kata adik saya bapak saya pulang kantor begitu masuk rumah langsung makan dengan tangan bukan kesimpulan memang redaksinya menerangkan dengan tangan tapi kalau ada yang menyimpulkan makannya pakai tangan dari penjelasan saya dari mana tahu dari mana tahunya makannya pakai tangan karena saya tidak mengatakan seperti itu nah kembali ke sini ini jelas nih jadi kalau Ibnu Umar menjelaskannya hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya artinya ini mubham belum ada kejelasan untuk ini belum ada kejelasan untuk digerakan atau tidak digerakan belum ada kejelasan untuk sampai kepada digerakan atau sebaliknya atau tidak digerakan makanya tadi saya katakan salah kalau menyimpulkan tidak digerakan berdasarkan hadis redaksi Ibnu Umar juga salah kalau mengatakan digerak-gerakan berdasarkan hadis redaksi Ibnu Umar karena Ibnu Umar tidak sampai ke sana menerangkannya tidak sampai kepada digerakan atau tidak digerakan jadi masih perlu keterangan tambahan untuk sampai kepada digerakan atau tidak digerakan ini hadisnya riwayat Ahmad Abu Dawud An-Nazai ini sahabatnya beda seperti tadi saya dan adik saya kan beda orang beda orang saya dan adik saya beda orang menerangkan kejadian yang sama kalau saya tidak lengkap kalau adik saya lebih lengkap menerangkannya kalau mau sampai kepada berarti makannya pakai tangan lihatlah redaksi lihatlah apa yang diceritakan oleh adik saya kalau adik saya lebih lengkap menjelaskannya nah sekarang ini jelas nih makanya saya sengaja garis bawahi ini yang tidak ada di redaksi Ibnu Umar bertentangan gak bukan bertentangan Ibnu Umar belum lengkap saya dengan adik saya bertentangan gak kan menerangkan hal yang sama kejadian yang sama bukan bertentangan saya apa yang saya katakan itu belum lengkap kalau ingin sampai kepada makannya itu pakai tangan atau pakai sendok lihatlah apa yang dikatakan oleh adik saya kalau adik saya mengatakannya sampai di sana apakah adik saya mengatakan makannya pakai tangan atau pakai pakai sendok ininya berarti ini tambahan keterangan berarti ini tambahan bukan bertentangan antara hadis Ahmad antara Ibnu Umar dengan Wa'il bin Hujirin bertentangan gak bertentangan gak Ibnu Umar dengan Wa'il bukan bertentangan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Umar apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar belum lengkap justru redaksi Ibnu Umar ini perlu kepada redaksi Wa'il supaya jelas apakah digerakan atau tidak digerakan bukan bertentangan ini jelasnya dengan ini redaksi dengan hadis nomor 3 ini sekarang sudah jelas kalau hanya sampai ini redaksi Wa'il kalau hanya sampai mengepalkan dua jari membuat lingkaran kemudian mengangkat telunjuknya nah kalau sampai di situ sama dengan penjelasan dari Ibnu Umar ternyata Wa'il menerangkan setelah mengangkat telunjuknya faro aituhu yuhari kuha aku melihat beliau menggerak gerakannya domirnya mu'anas menggerak gerakannya itu adalah telunjuk aku melihat beliau menggerak gerakannya dan berdoa bersamaan dengan isyarat telunjuknya itu nah sekarang berarti sudah ada keterangan tambahan dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar coba sekali lagi bertentangan gak Ibnu Umar dengan Wa'il bertentangan gak Ibnu Umar dengan Wa'il coba dicontoh dengan yang tadi apa yang saya katakan bertentangan gak dengan apa yang dikatakan adik saya pertentangan apa menerangkan hal yang sama hanya yang saya katakan tidak selengkap apa yang dikatakan adik saya artinya kalau ingin lengkap lihatlah apa yang dikatakan adik saya kalau adik saya sampai kepada makannya dengan tangan itulah saya kira cukup hadis yang terakhir eh belum kan hadis keempat ini juga di hadis yang kelima ada bagian yang saya garis bawah ini ini yang digaris bawah ini hadis nya riwayat Abu Daun dan Anasai ini ini hadisnya riwayat Abu Daun Anasai dari Abdullah bin Zuber radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. berisyarat dengan telunjuknya anak Nabi s.a.w. kana yushiru bi'usbu iza da'a Rasulullah s.a.w. berisyarat dengan telunjuknya ketika berdoa dan ini yang dikasih bawah inya wala pakai la huruf nafi bahasa arabnya la tidak aku melihat Rasul s.a.w. eh dari Abdullah bin Zuber bahwa Rasul s.a.w. berisyarat dengan telunjuknya ketika berdoa yaitu ketika membaca tahiyat wala yuhar diku hadan tidak menggerak gerakannya nah ini juga lengkap nih sampai akhir kan berarti ada dua hadis yang sama-sama jelas yaitu hadis nomor tiga dan nomor empat dua sahabat wail mengatakan menggerak gerakan ini Abdullah bin Zuber mengatakan Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya ketika membaca tahiyat ketika membaca tahiyat dan tidak menggerak gerakannya ternyata ada hadis yang sama-sama jelas jangan pakai yang muslim berarti hadis muslim belum bisa diambil kesimpulan digerakan atau tidak digerakan ini ada yang jelas nih yang tekstual yang eksplisit yaitu nomor tiga aku melihat beliau menggerak gerakannya kemudian ini juga sama-sama jelas Rasulullah berisyarat dengan telunjuknya dan ketika membaca tashahud dan tidak menggerak gerakannya nah ini hadisnya riwayat Abu Daudan An-Nasai itu kan berarti ada hadis yang sama-sama jelas yang satu menerangkan digerak-gerakan yaitu Wail sahabatnya yang nomor empat ini ada juga sahabat yang menerangkan dengan jelas tidak digerak-gerakan yaitu Abdullah bin Zubair kalau hadis muslim belum lengkap jangan tidak boleh ambil kesimpulan dari hadis muslim karena penjelasannya belum lengkap ini nih yang sama-sama jelas nih kalau menggerak-gerakan berarti meriwayat mengamalkan sebutannya jadinya kalau menggerak-gerakan itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad Abu Daudan An-Nasai di hadis nomor tiga kalau digerak-gerakan berarti berdasarkan hadis ini yang berasal dari sahabat Wa'il bin Hujrin kalau yang tidak digerak-gerakan nah ini berdasarkan hadis ini hadis nomor empat yaitu yang hadisnya riwayat Abu Daudan An-Nasai yang menerangkan Rasulullah tidak menggerak-gerakannya Abdullah bin Zubair kemudian yang yang kelima nih An-Ibn Zubairi radiyallahu anhu an-Nabiya sallallahu sallamah karena izata syahada wadu'ayadahul yusro ala fakhizihil yusro wadu'ayadahul yumna ala fakhizihil yumna wa'asyaro bi usmu'ihi sababah nah hadis ini sama dengan hadis ibn Umar hanya menerangkan berisyarat dengan telunjuknya wala yuja wizu bashor hu isyaratahu kalau dari hadis yang nomor lima nomor lima ini ini hadis al-bayhaki ini seperti hadis ibn Umar hanya sampai berisyarat dengan telunjuknya nah ada pun dari hadis yang kelima yang yang dijadikan dalil itu adalah redaksi yang terakhir kita terjemah nih ya dari ibn Zuber rodi al-wanhu bahwa bahwasanya nabi s.a.w. itu jika duduk tasyahud beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan telapak tangan kanan di atas paha kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya untuk masalah isyarat kan sampai disitu sama dengan ibn Umar ini menerangkannya karena lanjutannya dan pandangan beliau tidak lepas dari isyarat telunjuknya jadi selama berisyarat selama tasyahud pandangan itu ke jari telunjuk yang berisyarat selama tasyahud pandangan kemana pandangan itu ke jari yang berisyarat karena nomor 5 ini sudah sudah tidak apa namanya sudah tidak relevan lagi sebetulnya untuk masalah digerakan atau tidak digerakan keterangan di bawah hadis nomor 1 dan nomor 2 hanya menerangkan berisyarat tidak menerangkan digerak-gerakan atau tidak menerangkan digerak-gerakan dan tidak juga menerangkan tidak digerak-gerakan sekali lagi ini keterangannya hadis nomor 1 dan nomor 2 hanya menerangkan berisyarat saya kira tadinya sudah jelaskan redaksinya memang sampai di sana tidak menerangkan digerak-gerakan dan tidak juga menerangkan tidak digerak-gerakan kemudian keterangan nomor 2 hadis nomor 3 yaitu Wail bin Hujirin jelas tak itu kan tadinya ini hadis nomor 3 jelas eksplisit redaksional hadis nomor 3 itu jelas menerangkan menggerak-gerakan isyarat telunjuk kemudian hadis yang keterangan ketiga hadis nomor 4 yaitu yang Abdullah bin Zuber hadis yang nomor 4 secara jelas menerangkan tidak menggerak-gerakan telunjuk namun hadis ini do if tak hadis nomor 4 yang menerangkan tidak digerak-gerakan itu hadisnya do if karena di dalam sanatnya ini kalau yang dalam ilmu hadisnya pasti tahu nih di dalam sanatnya yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini di dalam sanatnya sekali lagi nomor 4 nih hadis yang riwayat siapa tadi Ahmad Abu Daudan Anasai sahabat yang menerangkannya adalah Abdullah bin Zuber yang nomor 4 nih ya hadis nomor 4 secara jelas menerangkan tidak menggerak-gerakan telunjuk tapi hadisnya do if karena di dalam sanatnya ada dua orang rowi yang do if yaitu Muhammad bin ajlan do if karena dia jelek hafalan jelek hafalan teh jadi seperti ini gambarannya waktu meriwayatkan digerakannya atau tidak digerakannya karena jelek hafalannya jadi tidak digerakkan jadi salah ini dia jelek hafalan orangnya dua orang yang do ifnya satu Muhammad bin ajlan do ifnya karena jelek hafalan satu lagi hadjaj do ifnya karena ketika meriwayatkan hadis ini sudah pikun ya hadis diriwayatkan oleh orang yang pikun do if kesimpulannya berarti nah ini kesimpulan ini yang tidak di apa namanya tidak ditulis disini berarti begini hadis ibn Umar hanya sampai berisyarat dengan telunjuk tanpa ada keterangan tambahan digerakkan atau tidak digerakkan yang menerangkan digerakkan itu hadis dari wail tadinya sahabatnya wail yang tidak digerakkan adalah bin zuber hadis dari wail sohi hadis dari yang melalui ablah bin zuber ini do if jadi kalau menggerak ketika tashaud menggerak gerakan telunjuknya benar karena hadisnya sohi hadis nomor tiga yang diriwayatkan melalui wail bin hujrin kalau tidak digerak gerakan bukan meri mengamalkan hadis muslim emang di hadis muslim ada keterangan tidak digerak gerakan kan gak ada sempat sekali lagi kan kalau tidak digerak gerakan itu hadis muslim mana hadis muslim emang di hadis di hadis muslim ada gitu kata-kata tidak digerak gerakan jadi kalau ketika tashaud tidak menggerak gerakan telunjuk itu mengamalkan hadis do'if yang nomor empat jelaskan nomor empat hadisnya tidak digerak gerakan kalau mengatakan tidak digerak gerakan berdasarkan hadis muslim larik bolak balik besok lihat lagi mana di redaksi hadis muslim kata-kata yang mengatakan tidak menggerak gerakan gak ada berarti kalau tidak digerak gerakan itu mengamalkan hadis nomor empat di hadis nomor empat ada kata-kata yang jelas wala yuhari kuha tidak menggerak gerakannya do'if hadisnya berarti kalau tidak menggerak gerakan bukan mengamalkan hadis muslim tapi mengamalkan hadis Abu Daud yang do'if karena yang sohi itu adalah hadis riwayat ahwan sekali lagi kalau mengatakan seperti ini kalau yang digerak gerakan berdasarkan hadis riwayat ahman yang ini hadisnya sudah kita baca tadi kalau yang digerak gerakan berdasarkan hadis riwayat ahman kalau yang tidak digerak gerakan berdasarkan hadis muslim mana di muslim yang menerangkan demikian gak ada kalau yang tidak digerak gerakan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud seperti itu mestinya yang digerak gerakan berdasarkan hadis riwayat ahman yang tidak digerak gerakan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang do'if bukan berdasarkan muslim gak ada di riwayat muslim yang menerangkan tidak digerak gerakan gak akan ada kemudian ini yang terakhir keterangan terakhir dari hadis yang terakhir selama tashahud pandangan ditujukan ke isyarat telunjuk itu kesimpulan yang tadinya yang itu yang berpenting kalau menggerak gerakan isyarat telunjuknya berdasarkan hadis riwayat ahman ini hadisnya sohi kalau yang tidak menggerak gerakan ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang do'if bukan berdasarkan muslim karena di muslim tidak ada kata-kata yang menerangkan digerak gerakan apapun tidak digerak gerakan titik selesai wassalam selesai ditamat ini saya buat seperti ini mestinya ini kajian Fatul Bari syarah Sohi Al-Bohori di dalam Sohi Bohori di dalam Fatul Bari itu tidak ada penjelasan tentang isyarat telunjuknya karena di sana tidak ada padahal ada di antara rangkaian kaifiyat sholat itu isyarat telunjuk itu ada tapi di dalam Kitab Fatul Bari itu tidak ada makanya saya ambil dari yang lain ini karena ini harus ini salah satu rangkaian kaifiyat sholat hanya di dalam Kitab Fatul Bari Sohi Bohori tidak ada makanya saya ambil dari yang lain dari muslim tadi ternyatanya tentang berisyarat hadis riwayat muslim Ahmad Abu Daud Al-Bayhaq ini yang terakhir selamat menikmati